yo Halo guys selamat datang lagi di channel saya shawky10 kembali lagi ya guys ya dan hari ini oke jadi hari ini seperti biasa kita kedatangan update lagi di military tyken ya guys ya dan gimana update nya yaitu ini seperti yang kalian lihat di layar saya ini guys ya ada Invictus atau helikopter baru ya yaitu namanya Invictus ini helikopter barunya ya guys ini keren banget ini ini eventnya guys ya jadinya bukan build bukan cash juga ya kan beli misalnya sih kalau kendaraan udah jaras yang beli kayak helikopter gitu ya helikopter turut biasa itu udah jarang guys ya Nah ini sekarang update lagi ya guys ya update memperluas vehicle manager ini ya jadi update nya itu adalah event baru ini iya ini hadiahnya ya guys ya tidak ada yang golden nya ya guys ya ini cuman hadiah ini doang helikopter baru dan ini helikopternya kerenis karena ada satu fitur yang cuman ada di helikopter ini nanti saya jelasin bisa Oke kita sekarang langsung saja ke event barunya yaitu adalah ini dia nah oke ini dia guys ya infirm barunya ya jadi ini dia ngasih tau nih namanya pilot George ya George ya George katanya solor pilot George here I've entered the aerospace to help to help you gain air first priority with my new belt 360 invictus helikopter there some leaking storage nerby help me gather some fuel and train yourself to become an invictus pilot yourself Oke jadi ini dia eventnya ya guys ya jadi intinya ya dia butuh bantuan aja seperti biasa ya saya butuh bantuan gitu ini dia eventnya itu berupa quest guys ya berupa 3 quest jadinya nggak kayak waktu dulu itu kayak eh apa ya gimana sih kayak dapetin poin ini tuh dapetin poinnya tuh dari quest eh bukan sih nanti adalah oke yang pertama quest pertama itu kill 20 drone in the sky oke jadi kita ngakil 20 drone ini dronenya tuh itu itu ya guys sama kayak yang di event itu apa sih F22 sama ya guys ya event dronenya tuh sama yang di event F22 jadi kayak target gitu guys target yang terbang-terbang itu nah itu sama cuman tempatnya aja beda beda sama quest kedua itu ada capture 5 outpust dan ini capture 5 outpust ini ya nge-capture Iceland nge-capture apa sih namanya tuh itu fortress sama yang satu lagi olorik itu bisa lima kali guys jadi kayak lima base jadi karena ada empat fortress itu kalian capture semua abis itu sama besi itu sama satu Iceland gitu udah ini karena suruhnya cuman lima aja mistuhu kolek empat fuel cans from the leaking full fuel storage around the mat Oke jadi kita mesti nyari sebuah tangki gitu bisa tangki bensin gitu nanti saya kasih tahu juga dimana tempat-tempatnya ya guys ya itu aja sih sama itu price nya setiap satu quest kalian dapet satu price dan kalau semua questnya udah selesai kalian dapet super price nya untuk quest yang kill 20 drone dapet Invictus kamu atau skinnya nah jadi si Invictus juga ada skinnya ya di sini nih sama ini di siapaan sih namanya tuh Abram tank ini ada lagi scavenger eventnya udah ada lagi bukan kan saya mah udah dapet ya guys ya jadinya nggak usah gitu ya udah nggak kelihatan tuh apaan sih buat eventnya sama ini agak ngebak ya guys ya dimana ini gambar Abram tanknya malah gambar grapple ATV ya eh tank tank yang biasa mana ya guys ya jadi ini ya bisa ini Abram tank nggak punya skinnya ya kayaknya tuh misalnya udah punya karena emang ini untuk event tank ini ini udah berkali-kali-kali guys udah ini yang ketiga kalinya ya guys ya jadain lagi scavenger event tuh Oke ya sekarang kita langsung ke skinnya ya gimana ya update-an ini ada skin baru untuk golden f16 ya jadi ada eksklusif skin untuk si f16 kisah yang gimana skinnya ini keren sih cuman ini pakai robux kisah ini skin kayak skin galaxy gitu kisah temanya tuh tuh kayak gini cuman ini pakai robuxnya saya nggak bisa beli kisah Hai sama satu skin kamu gini jadi ini skin kamu digital gitu kisah digital kamu gitu digigil ini sama ya guys ya di f golden f16 juga ada sama juga skinnya tuh ya ada dua cuman ada dua ya guys ya ini yang biasa ini yang eksklusif skin cuman yang skin kamu guys ya ini saya pakenya cuman di golden f16 saja di f16 nya nggak usah sama kayak f22 di golden nya doang ya pakai skin Hai ini keren sih skinnya yang ini juga nih ya coba kita spawn tuh ya bisa skinnya keren sih oke sekarang kita ke Invictus gisa gimana ini dia juga punya exclusive skin dunia ngebagiin nih gisya kita singkirin dulu gisya aduh aduh malah mental guys ini kalau bisa sih deh fix gisya jadinya nggak mental-mental gitu gisya di sini emang game nya tuh banyak banget banget guys dan itu kalau diperbaikin satu-satu kayaknya lama banget developernya nggak ada oke jadi untuk Invictus ini dapetinnya bisa even atau bisa pakai robux gisya Hai dan itu kalau pakai robux lumayan mahal juga ini si Invictus juga punya exclusive skin ini dia kayak Tiger keren gitu bisa keren sih dan pastinya robux sama ini skinnya nah ini ini tuh kan eventnya hadiahnya yang kill 22 ini Invictus kamu nah ini guys nanti kalian bakal dapetin skin untuk si Invictus nya ini ini bisa skinnya keren keren gitu bisa tuh yang dari event tapi saya lebih suka pakai yang ini sih guys yang bayar ini tuh ini bisa lihat aja perbedaannya ini sih nggak beda jauh sih ya menclo yang ini tuh dia warnanya gelap gitu sama yang tadi itu warnanya bagus ya terang gitu nah ini untuk yang Capture 5 Outpost ini hadiahnya 500.000 cash oke sama yang collect 4 fuel cans ini hadiahnya itu apa ya 25 jam kayaknya ya kayaknya sih waktu itu 25 jam sih guys ya sama kode semuanya kalian dapet super price yaitu bel 360 Invictus ya jadi namanya nama helikopternya itu bel 360 atau Victus bisa panggilannya Invictus Hai ini helikopternya bagus guys senjatanya itu ada mesin gun nih di depan ini jatuh mesin gunnya bisa di mana-mana arah ke arah pelurunya jadinya nggak lurus doang kayak mesti arkin helikopter dulu enggak itu bisa dan juga ini eksplosif tuh iksah tuh ya ini eksplosif tapi cuman dikit guys pelurunya cuman 35 doang tuh dikit enggak apa-apa sih selain ada mesin gun eksplosif dan dia juga punya misil guys ya misilnya ini ada 4 ya tuh ya bisa tuh misilnya ada empat bisa nih tuh dua tiga empat ini sempat nah empat bisa pencet F bisa kalau misilnya sama kayak yang lain tuh bisa reloadnya juga cepet sih untuk misilnya sama untuk speednya 70-an ya ini cepet sih lumayan cepet banget untuk sekelas attack helikopter gini ini keren banget sih ini ini agak miring cuman emang desainnya itu ini bukan emang miring karena kayak kesalahan gitu enggak emang desainnya tuh miring gitu belakangnya tuh ekornya tuh jadinya agak dimiring desainnya tuh desainnya tuh kayak gitu guys ya desain helikopternya tuh ini ada kode relive guys ya cuman ini untung untuk baling-balingnya ini agak kurang bagus ya tuh ini tuh kayak goyang-goyang gitu ya mana-mana yang atas juga ini kurang-goyang gitu ya kayak kurang aja tapi kenapa sih itu enggak terlalu ngaruh juga sih tetep bagus sih Oke jadi update-nya enggak cuman itu doang ada itu disiabatnya namanya vehicle upgrade yang dibangkar ini udah nggak ada guys dipindahin tapi ya nih yang disini ini sebenernya sih masih ada ya cuman cuman ini dikira dipindahin Oke ya ya jadinya disini masih ada cuman kalau mau lebih cepet itu disini guys disini ada nih nih ya cuman enggak semuanya ada ya bisa cuman beberapa doang kayaknya tuh upgradenya disitu guys tuh dibawah skin itu ada upgrade apa sih ya ini jadinya kalian nggak usah ribet-ribet ke bunker lagi guys ya ini itunya kisah pajangannya itu biasa bisa kalau event itu di pada pajangannya bisa disininya tuh 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 ya Oke saya hampir kelupaan nih kisah tadi tuh jadi disini tuh ini helicopternya bisa berdua ya kisah selain ini tuh bisa berdua selain jadi pengemudi dan juga mengendalikan si senjatanya di belakang itu bisa guys bisa dinaikin dan untuk di belakang ini kalian jadi radar guys ya ada radarnya ini bisa ini yang spesial dari helikopter ini punya radar guys sementara kendaraan lain belum punya radar bisa cuman helikopter ini doang yang punya radar tuh ya ini dibawah sini bawah kiri eh bawah kanan maksudnya bawah kanan ada radar bisa ini tuh kayak radar-radar biasa kalau ada yang lewat bahkan kelihatan gitu merah keren sih ini satu-satunya kendaraan yang punya radar ya yang lain nggak punya kena cuma helikopter ini doang yang punya radar tapi itu kalian mesti di duduk di belakang ya bisa baru bisa lihat radarnya kalau jadi pengemudi nggak bisa lihat radar ya jadi kalian mesti berdua gitu mesti kerjasama berdua gitu bagus sih itu radar keren sih ini kelebihan helikopter ini guys ya itu ada radar nggak kayak yang lainnya itu nggak punya radar ya cuma helikopter ini doang ya yang punya radar oke sama abis itu apa guys ya ini tabletnya Oh ya saya mau ngasih tahu tempat-tempat nih tempat-tempat untuk si oil can untuk tangki itu tangki oli itu bisa itu tempatnya tuh kalian bisa cari di dessert sama satunya di Iceland Nah untuk yang di dessert itu ada di di sini di sini guys ya dimana pokoknya kalian cari aja kayak dessert yang kayak hampir kayak desa gini guys ya tuh pokoknya yang banyak bangunannya itu kalian tinggal kesinian dikit nanti nah ini nih nanti kalian bisa ambil bisa bisa ambil ya nanti tuh pokoknya bisa diambil sama juga ada bertumpahan gitu kayak kelihatan kalian ada tumpahan gitu bisa olinya nah itu diambil aja cuman ngambilnya itu agak lama dikit sih nggak terlalu lama cuman ya lumayan ada empat ya guys ya jadinya nggak perlu banyak-banyak untuk yang satunya lagi itu ada di di Indonesia Hai bergisah Hai kalian juga agak hati-hati karena yang satunya itu agak nyempil juga Hai nah ya ini nih nih ada di sini guys satu lagi kalian tinggal terbang aja kesini nanti pokoknya di belakang gedung di belakang ini di belakang bangunan ini ada satu tuh ya di sini nih ya nanti kalian ambil sama satu lagi yang enggak sih masih ada dua lagi Hai satunya itu ada di sana guys Hai di deket jembatan ya Hai tuh di ujung sana tuh itu merah-merah itu itu ada kelihatan merah-merah kan nah itu di sini bisa tuh ya satu lagi di sini sama yang terakhir itu ada di Aceron bisa karena atlinya tuh jadi kayak gitu aja bisa Hai bagus sih untuk dronenya itu ada di lokasi-lokasi dronenya itu ada di atas Fortress setiap Fortress punya empat drone satu dua tiga empat bisa biasanya ada satu lagi pokoknya ada empat lagi Waduh ini kalian kalau mau ke Fortress juga mesti hati-hati sama selain ada di Fortress ada juga di Aceron bisa Hai maksudnya biasanya harus hati-hati Hai nah desain juga ada guys Hai dronenya tuh ya di sekeliling Aceron itu ada drone ini kita capture aja sekalian dan untuk oilnya itu ada ada di sana guys ya itu kalian bisa lihat itu di salah satu bangunan tarian kita capture dulu ini lumayan kena bisa Hai Oke udah kita capture Hai tuh ini salah satu dari quest juga jadinya ada tandanya nah disini satunya lagi ya udah deh udah bisa jadi disitu itu ala itulah empat lokasi si itunya di siapa sih si oil cansnya oilnya Oke guys sekarang kita tarik siapa ya untuk lokasi si scavenger harinya itu kan ada sekarang ada 6 ya waktu itu saya lihat ada 6 katanya 6 part gitu dan itu saya kurang tahu guys ya di mana tempat-tempatnya tarik siap mentah ali hai 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 Hi Ho hai 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 OHH podonan gitu ya Hai 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 jadi saya ngetahui bisa kalau untuk yang si scavengerhan itu karena saya nggak nyari lagi karena kan Udah dapet Jadi untuk update Sekarang ya itu doang Kayaknya sih ya Ya sih itu doang Si super Si Invictus ini Kita reset aja Ini eventnya Emang keren Untuk si Invictus nya Untuk sisanya sih Kayaknya Kurangin dari update sekarang Kayak kurang meriah Kurang besar Big update Nanti untuk update Minggu depan Apakah si Invictus ini Jadi Ada grand Ultimate price nya Jadi kayak golden Invictus Gak tau juga sih Ini emang helicopter nya Keren banget Si Terspawn Tuh guys ya Atas bawahnya Sama ya guys ya Pencet E buat ke atas Pencet Q buat ke bawah Sama aja sih Kayak helicopter yang lain Ini keren banget Jadi kayaknya sekarang sih update nya itu doang Gak bisa Oke bisa Jadi paling Videonya juga Kayaknya sampai sekian aja Mengenai update Mengenai update hari ini Ya update nya sih Kayaknya sih Ya biasa aja sih Cuman si Invictus aja sih yang bagus Ini helicopter baru Helicopter tuh yang bagus tuh ya Baru dua Yang kayak keren gitu ya Itu si Invictus Ini sama si Itu Apaan si Blackhank Si Blackhank Yang bagusnya Ini si Blackhank Ini Blackhank Blackhank ini lebih Beda ya guys ya Daripada Invictus Invictus ini lebih kecil Dipanding si Blackhank Bedaan Blackhank Daripada si Invictus Nah emang si Blackhank itu Gunanya juga buat Transport gitu guys ya Oke guys ya Kita kayaknya bakalan closing aja guys ya Sekarang Karena juga udah Kita review semua ya guys ya Update hari ini Oke ya guys ya Jadi Videonya ya Paling sekian aja guys ya Karena Apa lagi gitu Yang mau dibahas Karena udah Udah segitu aja sih Update nya Sekarang ini Mertanya juga sekarang tuh Lebih awal Gitu ya Udah tuh Hari Sabtu sore Gitu ya Karena biasanya tuh Sabtu malam Karena sabtu sore An jam 5an gitu guys ya Ya Nah udah Oke Kita closing aja Oke guys ya Jadi kayaknya videonya Sampai sekian Ah anjuan Videonya Sekian dulu Guys ya Mengenai update Hari ini Yaitu update Military Dan ini update nya Paling yang bagusnya Cuman si Invictus doang Ya guys ya Jadinya ini Si Invictus ini Keren sih Oke ya Jadi Jangan lupa Subscribe channel saya Like video ini Juga suka Ya Dan juga Share video ini Ke teman-teman kalian Biar makin ramai Dan ya See you Minggu depan See you In the next video Bye bye guys Sub indo by broth3rmax